Halo Dorena San semuanya, selamat datang di channel gue Arslan Sky Di video kali ini gue akan bahas tentang game Umamu Sume Priti Derby lagi Lebih tepatnya tentang 2 karakter yang baru muncul lusa kemarin Yaitu Oguri Cap Christmas sama Biwaha Yahidi Christmas Nah, di kesempatan kali ini gue akan bahas Oguri Cap Christmas saja Untuk Biwaha Yahidi Christmasnya, mungkin di next video akan gue bahas Oke langsung kita lihat, apa sih stat yang dia punya sama skill-skillnya Nah, disini stat grow upnya dia itu di 15% speed sama 15% stamina Nah, dimana 2 stat grow up ini bakal membantu kalian Semisal kalian mau ngetrain di track long maupun medium Nah, stat grow upnya ini berbeda dengan Oguri Cap yang biasa Dimana kalau yang biasa itu, powernya 10% sama speednya 20% Untuk skillnya sendiri, kurang lebih yang sama itu cuma Big Eater sama yang Oguri Cap biasa Untuk yang lainnya, bisa dilihat ini dia punya recovery yang banyak Recovery banyak ini untuk menunjang pengaktifan unique skill dia Coba kita lihat penjelasan unique skillnya dia Efek unit skill dan syarat aktifnya Kalau dilihat dari penjelasan ini Jika kamu mengaktifkan 3 skill recovery Di stun second half, itu artinya di pertengahan balapan Di sisa setengah balapan Maka efek yang dikasih adalah speed 2500 Akselerasi 3000 Sama recovery 3,5% Unique skill dia ini benar-benar baru Atau bisa dibilang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya Kita ambil contoh lah Unique skillnya Gold City yang festival Dia kan ngasih Unique skillnya itu kan hybrid skill Dimana ngasih speed sama akselerasi Nah, di kasusnya Oguri Cap Christmas ini Dia ketambahan recovery 3,5% Dimana ini? Kalau dibilang sih broken lah Unique skill broken atau OP Syarat aktifnya seperti yang gue bilang tadi 3 skill recovery dan jarak raise lebih dari 50% Oke lanjut Nah, untuk yang kedua ini Base timing aktif unique skill Apa sih base timing itu? Base timing itu Timing Timing pengaktifan skillnya yang pas Yang sekiranya kalau aktif unique skillnya itu Bakalan meningkatkan chance menang kalian Di race Kalau disini itu Skenario unique skillnya dia itu begini Pertama recovery pertama aktif Anggep aja kita ambil big eater Terus kedua maestro Aktifnya di corner Nah, yang ketiga ini Yang menentukan apakah unique skill dia akan aktif atau tidak Kalau saran dari gue Kalian bisa ambil triple seven S Yang syarat aktifnya itu Sisa jarak sisa Resi tersisa 777 meter Untuk kasusnya Oguri ini Dia punya sendiri Ini Seri seven Jadi gue saranin Buat kalian untuk Ambil skill ini Buat aktifin unique skillnya dia Tapi Semisal Kalau kalian mau Pakai unique skill yang lain Buat aktifin skillnya juga bisa Kita ambil contoh Unique skillnya Takeon Atau unique skillnya Urara Kalian bisa Ambil dari parent Parent minjam Oke lanjut Race yang cocok Dimana sih Oguri Cup Christmas ini Ini bakalan Kuat Atau Opel lah Di race mana sih Sebelum-sebelumnya Sebelumnya Tadi Pagi lah Gue sudah Mencoba Beberapa kali Test Kepada Oguri Cup Christmas ini Dan hasilnya Dia cocok Di jarak 2000 meter Sampai 2200 meter Race yang Cocok Seperti Tenno Soaki Takar Resi kakinin Satu kisu Osaka High Hopeful Steak Shukasu Elizabeth Nah di Race-race ini Dia bakalan kuat Atau Chance Dia memenangkan Race Ini tuh Tinggi Semisal Unique skill Dia aktif Oke Lanjut Kita Ambil Gambaran Race-nya Seperti apa Jalan-nya Ini tuh Gambaran dari Nakayama Race Course Satu kisu Start dari sini Corner pertama Corner kedua Ini quarter ketiga Ini corner keempat Ini last corner Nah Yang gue tandain merah Ini Itu Unique skill-nya Oguri Aktifnya Di sini Pertama Recovery yang ketiga Itu Diaktifnya Di sini Di sini Diaktif Recovery yang Triple 7 Langsung Unique skill Oguri Juga langsung Aktif Ngacir Cepat Ini Makin Dia terus Makin Laju Ngacirlah Sampai Finish Chance menang Oguri Cup Kalian Mungkin Bakal tinggi Kalau Unique skill-nya Diaktif Oke Lanjut Pengaktifan 3 skill Recovery Bukannya Bakal sulit Kenapa Gue bilang Sulit Karena Apa 3 skill Recovery Apakah Tiga-tiganya Akan Aktif Nah Ini Tergantung Dari Seberapa Besar INT Yang Kalian Punya Bisa Dilihat Di sini Dari Presentasi Pengaktifan Skill Berdasarkan INT Untuk INT 400 Presentasi Skill-nya Itu 80% Satu Untuk Presentasi 3 skill-nya Itu 56% Nah Untuk INT 600 Presentasi Skill-nya Itu 85% Nah Untuk Yang Ketiga Turun 61% Standartnya Dimana Bang Recommended Dimana Kalau Saran Gue Di 600 Di 600 Kalau bisa Kalaupun Turun Sedikit Di 500 Berapa Masalah Pengaktifan Unique Skill Yang Ugur Itu Cuma Disini Jadi Seberapa Seringnya Aktif Ketiga Skill-nya Buat Aktif Unique Skill-nya Dia Cuma Disitu Oke Lanjut Nah Apakah Dia Dibawa World It Dibawa DGM Selanjutnya Yaitu Sakita Rescap Restrak Arimaginen 2500 Kalau Menurut Gue World World It Aja Karena Apa Bisa Ranyal Diri Last Lag Arimaginen Dicarak 833 Meter Semisal Kalian Pakai 7777S Ini Yang Aktif Unique Skill-nya Dia Jadi Udah Masuk Last Lag Menurut Gue Work Buat Ngejar Runner Seperti Marzinski Summer Atau Sionsky Kalau Semisal Kalian Mau Ambil Oguri Cap Taruh Di Bit Winner Kalian Bisa Ambil Skill Yang Bawanya Yang Little Break Ini Aktif Nya Di Last Lag Random Bisa Jadi Aktif Nya Di Last Board Bisa Jadi Di Corner Di Ini Corner 800 Kilometer Ambil Skenary Nya Aktif Nya Di Last Board Mungkin Efektivitas Unique Skill-nya Oguri Cap Ini Akan Turun Lah Bukan Maksudnya Maksudnya Itu Bukan Di Best Timing Karena Best Timing Ya Sekitar Di 770 Meter 77 Meter Ini Sekitaran Jarak Segitulah Oke Ini Gua Ada Res Sedikit Gambaran Sedikit Gambaran Tentang Pengaktifan Skill-nya Oguri Cap Christmas Ini Kita Lihat Ini Udah Gua Simpen Res Nya Ini Oguri Ini Gua Hasil Pinjem Punya Orang Lain Gua Nggak Kaca Di Banner Kali Ini Gua Gak Kaca Karena Gada Hortel Jadi Untuk Nyari Data Res Nya Oguri Cap Christmas Ini Gua Pinjem Punya Orang Lain Sorry Gua Atur Dulu Nah Udah To K A S . A S Taj O S A S A A A B Tadi itu recovery pertama udah aktif ya Yang corner pertama itu udah aktif Nah ini recovery yang kedua aktif Tinggal recovery yang ketiga Untuk recovery yang ketiga itu Di okuricap yang ini tuh dia pakai Triple 7S Nah ini langsung aktif 2 Uniskillnya langsung aktif Seketika dia ngaktifin recovery yang ketiga Ya terus maju terus Seperti itulah Skenario di race Untuk aktifan skillnya Oguri Jadi mungkin sebagian dari kalian Pengoleksi pengen dapetin kuda meta Mungkin kalian bisa gaca Oguri Cup Christmas ini Untuk di race medium Karena dia mungkin bakalan masuk meta Mungkin sampai sini aja video kali ini Jika kalian suka silahkan like Dislike pun gak apa-apa Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 bye